Tim Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengerebak sebuah gudang berbentuk ruko dua lantai di Jalan Lingkar Barat RT7, Kecamatan Alembara, Joko, Kota Jambi. Gudang ini menjadi tempat penyimpanan minuman keras ilegal. Hasilnya, polisi mengamankan 120 dus berisikan 1.428 botol miras. Selain mengamankan ribuan botol miras ilegal merek Columbus dan McDonald, asal Jakarta, polisi juga mengamankan pemilik atas nama sinaga dan seorang pekerja. Pengerebakan dilakukan pasca pengintaian yang menangkap basah satu unit mobil box sedang menurunkan ratusan dus diduga berisi miras ilegal. Penindakan di tempat kejadian perkara dipimpin Kasubdit 1 di Treskrim Sus Polda Jambi, AKBP Guntur Saputro. Disaksikan Ketua RT7, SM Mahyudin. Ketua RT mengaku dirinya tidak mengetahui adanya perdagangan miras ini dan juga tidak melihat adanya tanda-tanda aktivitas ilegal di bangunan ini. Pemilik usaha miras sinaga belum ditetapkan sebagai tersangka, baru sebatas dimintai keterangan polisi. Sejauh penindakan, pemilik usaha tidak dapat menunjukkan izin edar miras sehingga polisi melakukan tindakan. Hari ini kita melakukan kegiatan dari sumber satu kursus dan kad ada dugaan terkait dengan peredaran dan perdagangan minuman keras jadi duga tanpa izin edar. Di seputaran kawasan lingkar barat, ini kita masih dalami lagi karena kebetulan barang yang masuk ini baru datang tadi pagi dari sebuah ekspedisi yang diturunkan dalam sebuah mobil box yang kemudian kita ikuti masuk ke dalam sebuah ruko. Sebetulan pemilik ruko belum ada, namun karena kita sudah mengundang parka sekitar dan bisa kita muka kuncinya, kita temukan ada beberapa dus miras kurang lebih 1.120-an. Ini masih akan kami dalami lagi terkait dengan yang pasti izin edarnya tidak berlaku. Terkait dengan komposisi dalamnya masih akan kita lakukan. Usai melakukan penyitaan barang, polisi langsung melakukan penyegelan bangunan. Ribuan botol miras diangkut ke polda Jambi untuk kepentingan penyelidikan, termasuk pemilik usahanya.